Intro Felix sangat paham bagaimana connecting people, business, dan upaya yang berdampak terhadap society. Pria kelulusan Victoria University Melbourne, Australia ini telah menganyam banyak pengalaman di bidang pengembangan bisnis, talent management, dan partnership. Bergabung sejak April 2021, kini Felix mengandang jabatan sebagai Head of Business Development and Partnership Ternak Uang. Bersama Ternak Uang, Felix kerap memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak muda Indonesia, agar lebih mengenal dunia investasi. Mari kita sambut Felix Handoko, Head of Business Development and Partnership Ternak Uang. Hai marketeers, selamat datang di XFES. Saya Felix, saya dari Ternak Uang. Saya akan menjelaskan tentang financial, cara mengatur keuangan, dan cara untuk mengatur keuangan Anda di investasi basket yang benar. Sebelum kita bicara tentang investing one-on-one, ada baiknya kita melihat di mana posisi kita sebagai sebuah bangsa. Saat ini Indonesia terdapat 270 juta populasi manusia di dalamnya, di mana lebih dari 50 persennya itu didominasi oleh Minelian dan Gen Z. Nah, artinya apa? Artinya kita terdapat sebuah bonus demografi yang sangat luar biasa, yang bisa sebenarnya membantu Indonesia bisa semakin sukses di mata dunia. Tetapi kita lihat, ketika kita didominasi oleh Gen Z dan Millennials, kita adalah generasi yang tumbuh dan berkembang di zaman yang sangat sulit. Kita lahir rata-rata di tahun 98, di mana kita banyak sekali monetary crisis ya, kita sangat ingat apa yang terjadi di tahun 98. Dan kita juga bertumbuh di zaman yang sangat sulit, kita melewati financial crisis di 2008, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut pada saat itu. Dan bahkan ketika kita sudah menjadi dewasa, kita masuk ke dunia kerja, kita menghadapi COVID-19. Dan akhirnya kita menjadi generasi yang sudah melewati setidaknya tiga krisis dalam masa waktu kurang lebih dari 20 tahun. Tetapi ini nggak cuma sampai situ sebenarnya, kita masih punya concern-concern lainnya. Lebih dari kita saat ini, kurang lebih kita mempunyai harapan setengah untuk mempunyai rumah dibandingkan dengan orang tua kita pada tahun 75. Dan satu dari lima orang anak muda di Indonesia itu hidup dalam kemiskinan. Dan berdasarkan tren-tren yang ada, kita tidak akan bisa pensiun sebelum umur kita 75 tahun. Ini merupakan fakta yang sangat sedih sebenarnya. Tetapi ada satu positif dan satu harapan yang bisa kita ambil. Sebagai bangsa anak muda, kita saat ini adalah generasi yang paling ter-educate dibandingkan seluruh generasi yang pernah ada sebelum-sebelumnya. Tetapi di saat yang sama, kita juga merupakan generasi termiskin. Di antara generasi sebelum-sebelumnya. Positifnya apa sebenarnya? Positifnya, saat ini anak muda itu sangat membicarakan tentang investment secara terbuka di social media. Kalau misalnya sekarang kita nongkrong, misalnya kita lagi di mana, kita lagi di kota Kasab Langka atau kita lagi di mal misalnya. Kita nongkrong, kita pasti ngomongin apa? Eh bro, lu udah invest apa? Eh, gue udah invest kripto loh. Eh, saham gue cuannya sekian persen. Eh, gue portofolio gue luar biasa loh, gue untung segini. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi? Ketika begitu, kita FOMO. Iya gak sih? Kita fear of missing out. Kita merasa kayak, kalau misalnya return gue gak 50 persen, berarti gue fail sebagai seorang manusia. Kalau misalnya gue returnnya gak bisa kayak 100 persen koinnya, berarti, atau gue misalnya loss terus karena gue kurang belajar, berarti gue fail. Gue ketinggalan, gue gak berhasil. Padahal tujuan sebenarnya dalam investasi, itu bukan buat kaya-kayaan, Sobat Marketeers. Tujuan besar dari investasi, itu sebenarnya adalah mencapai tujuan finansial. And let me discuss more about this. Saat ini, kayak yang tadi saya bilang, kita udah talk about investment more than ever. Di tahun kemarin ketika kita pandemic, kita mendapati market boom. Yang tadinya penetration kita cuma di bawah 1 persen bahkan. Penetration market pasar modal kita, itu di bawah 1 persen. Dan sekarang hingga 2 persen, itu 70 persennya itu datang dari Minilas dan juga Gen Z. Jadi sekarang investor kita ada sekitar 5 juta investor saat ini. Nah, tapi ketika kita sudah punya banyak investor yang datang dan juga berinvestasi, terutama dari kalangan anak muda. Saya punya satu pertanyaan buat kalian. Kapan pertama kali kamu belajar ngatur uang? Kalau saya, saya pertama kali belajar ngatur uang itu di umur 17 tahun. Ketika saya berpisah dari orang tua saya untuk studi saya, dan akhirnya saya harus mengatur uangan saya sendiri. Banyak dari teman saya atau banyak dari sekitar kita, yang FOMO atau Fear of Missing Out untuk berinvestasi secepat-cepatnya. Padahal pertanyaan besarnya satu, sudahkah kamu mengutar uang kamu dengan baik? Saya punya satu pertanyaan yang sangat menarik. Lebih baik mana? Seseorang yang mempunyai gaji 50 juta dengan pengeluaran 50 juta, atau seseorang yang punya gaji 10 juta dengan pengeluaran 3 juta. Terkadang itu bukan tentang berapa banyak yang seseorang hasilkan. Tetapi bagaimana seseorang bisa mengatur keuangan dia terhadap pos-pos keuangan, sehingga dia bisa mencapai tujuan finansialnya. Lah tujuan finansialnya apa, Kak? Tujuan finansial itu bisa macam-macam. Tapi rule of thumb-nya satu, jangan pernah biarkan standar orang menentukan tujuan finansial Anda. Kamu harus menentukan tujuan finansial kamu sendiri. Apakah kamu mau buat bikin rumah dalam 10 tahun? Atau kamu mau misalnya membeli mobil satu tahun ke depan? Biarkan itu menjadi tujuan finansial kamu sendiri. Dan jangan karena pressure dari society. Karena itu akan membuat kamu akhirnya bias terhadap tujuan finansial kamu yang sebenarnya. Nah, balik lagi tadi yang masalah tentang 50 juta dan juga 10 juta. Saya yakin rata-rata bakal bilang, oh lebih bagus yang 10 juta. Kenapa? Karena dia masih punya waktu untuk savings. Mungkin beberapa ada bilang, ya enakan 50 juta. Ini kan nanti kalau misalnya ke depannya saya bisa nabung. Kalau misalnya, walaupun misalnya bulan ini saya keluar dari 50, saya tinggal kurangin jadi 30, saya udah bisa 20. Pertanyaannya mana yang benar? Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Semuanya berhak untuk punya jawaban masing-masing. Tetapi poin yang saya mau jelaskan hari ini adalah, A middle income problem. Kasus si A yang mempunyai penghasilan 50 juta dengan pengeluaran 50 juta, dia terjebak dalam satu keadaan yang namanya middle income problem. Dimana dia hanya mikir hidup untuk hari ini dan menghabiskan pendapatan untuk pengeluaran. Dia nggak ngerti produk investasi, karena tadi kan dia pengeluaran 50 juta nih. Dia pendapatan 50 juta. Dia nggak ngerti sama sekali, dia nggak ada investasi. Dan bahkan kalau misalnya dia coba-coba investasi, dia kena investasi bodong. Laka investasi bodong itu apa, Kak? Paling gampang. Pernah nggak kalian di grup telegram, terus ada yang bilang, Eh, titip dana pasti cuan. Dengan pendapatan satu hari, 3%. Rate win 99%, rate loss 1%. Pernah nggak? Atau misalnya investasi syariah, titip dana pasti cuan. Nah, sebelum kalian berinvestasi, sebenarnya produk investasi itu nggak ada yang salah loh guys. Mau kalian pilih P2P lending, kalian mau pilih saham, kalian mau pilih kripto, itu tidak ada yang salah. Misalnya kalian ada seseorang yang pengen coin micin gitu ya, misalnya pengen kripto, ya tapi yang coinnya nggak jelas, dia pengen, oke ya soalnya ini saya bisa untung ribuan persen. Nggak salah. Pertanyaannya kalian ngerti nggak produknya? Kalian ngerti nggak? Kalau misalnya saya masuk ke investasi A, resikonya apa? Dan apakah saya siap untuk menanggung resikonya? Yang ketiga, itu nggak bisa savings. Jadi kayak tadi dia 50 juta, dia kurang 50 juta. Dia nggak bisa saving, dia nggak ngerti. Dia taunya keluar, 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 eh tau-tau udah habis. Sekarang dia nggak mengatur pos finansial dia. Akhirnya apa? Dia nggak salah mengambil keputusan finansial. Dia terjebak di sinus generation. Sinus generation itu apa, Kak? Basically ketika orang tua kita sudah tidak produktif, sudah pensiun, tetapi tidak mempunyai tabungan, akhirnya dia harus bergantung pada anaknya. Ketika nanti kita, bayangin ya, kalian bayangin. Sekarang kayak tadi saya kasih statistik, bahwa lebih dari 50 persen kita di angka produktif saat ini. Bayangin 50 persen masyarakat Indonesia saat ini, kalau misalnya nanti kita tidak menyiapkan finansial kita, 30 tahun dari sekarang kita bakal menciptakan berapa juta sinus generation. Nah, karena itu sangat penting sebelum berinvestasi, cek dulu piramida keuangan kita. Selalu mulai dari cash flow dan dana darurat. Itu rule of thumb. Jangan langsung ke investasi. Jangan langsung ke dana harir tua ketika dana darurat kamu aja belum siap. Dana darurat itu buat apa, Kak? Dana darurat itu ada sesuai namanya digunakan untuk keadaan darurat. Jadi buat kalian yang pengen belanja, bayarin pacar, itu bukan dana darurat. Dana darurat hanya digunakan dalam keadaan darurat. Dan idealnya itu 3 sampai 6 bulan dari total pengeluaran kalian. Itu cara hitung yang paling gampang. Kalau misalnya kalian masih single. Kalau misalnya kalian sudah punya tanggungan, itu idealnya at least 9 sampai 12 bulan pengeluaran. Setelah kalian mendapatkan dana darurat dengan baik, kalian harus bisa membuat ini sesuai yang sebelah kiri ya, keamanan, kekayaan. Jadi setelah kalian punya darurat, kalian membuat insurance. Nah insurance ini tujuannya untuk apa? Kalian bayangin misalnya kalian capek-capek investasi. Misalnya kalian menabung sudah sampai 120 juta. Kemarin teman saya operasi batu ginjal. Itu habis 70 juta. Bayangin kalau misalnya dia tidak di cover oleh insurance, lebih dari setengah tabungan dia, habis hanya untuk membayar operasi batu ginjal. Karena itulah asuransi, itu dilihat bukan dengan return-nya. Selama ini orang punya miskonsepsi terhadap asuransi. Dimana orang asuransi, oh saya misalnya unit link. Unit link terus, oh iya nanti ini ada return-nya, saya pengen ada return-nya. Masa saya taruh uang terus hangus. Tujuan asuransi itu untuk memberikan keamanan, membeli keamanan. Kalau misalnya mau contoh paling gampang, misalnya kita meng-hire seorang sapam. Kita meng-hire seorang sapam untuk menjaga rumah kita. Tetapi setelah dijaga ternyata gak ada maling. Masa kita datang ke orang, ke sapamnya, terus kita bilang balikin dong gajinya, gara-gara gak ada maling. Nah itulah fungsi asuransi. Sebagai penjaga, sebagai polisi, sebagai satpam untuk kekayaan Anda. Baru setelah itu Anda maju ke investasi. Nah untuk seseorang yang baru belajar, ada sebenarnya satu formula yang paling gampang untuk mengatur keuangan. 50% dari pendapatan kita, itu digunakan untuk needs. 30% untuk wants, dan 20% untuk savings. Kedengarannya gampang. Tetapi formula ini, tidak hanya bisa dipakai sampai titik tertentu. Kenapa? Kalau misalnya kalian gaji 5 juta, kalian pengeluaran 2,5, terus kalian investasi sekitar 1 juta, dan juga wants-nya kalian, kalian membeli barang yang kalian inginkan sekitar 1 juta 500. Masih make sense. Tetapi bagaimana kalau gaji kalian 50 juta? Apakah pengeluaran kalian harus menjadi 25 juta? Dan kalian setiap bulan, kalian harus nge-spend 15 juta untuk barang yang kalian inginkan? dan kalian saving hanya sekitar 10 juta? Kan menjadi tidak wise. Karena itu ini hanyalah the kickstart. Hanya formula awal untuk kalian memulai perjalanan investasi kalian. Tetapi seiring berjalanan waktu, kalian harus bisa menciptakan formula investasi atau atur uang kalian sendiri. Nah, jadi ini balik lagi. Jadi ketika kita menentukan jangka untuk investasi, itu sangat penting untuk kita lihat. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jadi kalau untuk jangka pendek, biasanya itu contohnya, saya mau menabung untuk dana darurat. Berarti dari situ kamu pecah. Kamu mau berapa lama? Berapa banyak dana darurat yang kamu butuhkan? Misalnya 12 juta. Dari 12 juta, kamu lihat dalam satu bulan, kamu bisa invest berapa banyak, menabung berapa banyak. Ternyata selama satu bulan, kamu bisa menabung sebanyak 1 juta rupiah. Dari situ kamu bisa menarik kesimpulan bahwa kamu butuh satu tahun untuk menabung dana darurat, di mana kamu harus menabung 1 juta per bulan selama satu tahun. Ini juga kita bakal aplikasikan untuk jangka menengah dan juga jangka panjang. Kamu mau membeli rumah, oke, saya harus apa? Oh, saya harus menyiapkan DP-nya. DP-nya berapa? Menabung, ternyata saya harus menabung 100 juta dalam waktu 3 tahun. Nah, dari situ kamu bagi per bulan. Dalam sebulan saya harus menabung berapa? Kalau jangka panjang, dalam sebulan saya harus menabung berapa? Agar dalam 10 tahun ke depan, saya bisa mencapai tujuan finansial saya. Nah, tetapi zaman sekarang, sebenarnya tuh tabungan saja tuh tidak cukup. Kita juga harus berinvestasi. Nah, saya punya satu diagram di sini yang menunjukkan perbandingan ketika seseorang start sama-sama dari 10 ribu dolar dan dia menabung 500 dolar setiap bulannya. Nah, ini perbedaannya setelah 30 tahun. Perbedaannya hampir 6 kali lipat. Kalau ditanya, lah Kak, ini return investing-nya satu tahun berapa? Tidak muluk-muluk. Return investing-nya hanya 10% per tahun. 10% per tahun, emang itu bisa, Kak? Kalian bisa cek reksadana pendapatan tetap. Itu rata-rata return-nya 10% per tahun dengan mudah. P2P lending, easily 12% per tahun. Jadi, ini bukan sesuatu yang mustahil untuk di-achieve. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini ketika kalian menabung terus-menerus, itu namanya adanya compounding effect. Di mana bunga yang kalian dapatkan, itu digulung terus, sehingga menghasilkan efek snowball yang lebih besar. Karena itu perbedaannya hampir 6 kali lipat. Jadi, kita sebagai anak muda, kita jangan sia-siakan uang kita. Jangan biarkan uang kita hanya duduk di bank. Karena kalau hanya duduk di bank, bahkan bukan cuma savings kalian yang enggak berkembang, bahkan sebenarnya savings kalian berkurang. Kenapa bisa gitu, Kak? Karena ada namanya inflasi. Ketika ada namanya inflasi, inflasi rata-rata, inflasi pangan di Indonesia. Saya enggak mau pakai inflasi yang biasa. Karena inflasi yang biasa, itu angkanya kecil. Tetapi kita pakai yang paling dekat dalam kehidupan kita. Inflasi pangan. Inflasi pangan dalam satu tahun rata-rata 5%. Bayangkan kalau rata-rata 5%, kamu taruh di bank dengan bunga kurang dari 1% atau 2%, berarti uang kamu sudah berkurang setidaknya 3% dalam satu tahun. Imagine about that. Nah, saya hanya punya 18 menit. Dan saya enggak mungkin menjelaskan semuanya tentang sebuah investasi. Karena itu kalau bagi kalian yang pengen belajar lebih banyak tentang investasi, kalian bisa download app Ternak Uang. Di mana kita punya akademi, kita punya community mentors yang siap untuk membantu kalian untuk mencapai tujuan finansial kalian. Bahkan kita punya daily technical review. Kalau misalnya kalian bingung, oh saya pengen belajar tentang kripto, saya pengen belajar tentang P2P. kita punya report yang kita curated khusus cukup untuk kalian, agar kalian bisa belajar mengenai investasi. Dan juga ada tersedia modul-modul dari orang yang sudah expert untuk bisa mengajarkan kalian semua tentang investasi dari A sampai Z. Nah, jadi kita punya recorded classes, kita punya live classes, dan semua ini app, semua benefit ini tersimpan di dalam satu app. Dan khusus buat kalian marketeers, kita menyediakan satu special promo khusus, yaitu X-Fest, akan berlaku satu bulan ke depan. Di mana untuk khusus untuk kalian, kalian bisa membeli membership dengan diskon 25%. So, tunggu apa lagi? Segera bergabung dengan Ternak Uang. Thank you semua. Selamat siang.